Apresiasi prosa fiksi Baik, disini ada pengertian prosa dan apresiasi prosa fiksi Yang pertama itu ada prosa, karya sastra yang bersifat naratif yang menceritakan suatu cerita rekaan Prosa juga disebut sebagai karangan bebas yang bersifat imajinatif Yang kedua ada apresiasi prosa fiksi Karya sastra yang berbentuk novel, novelet, dan cerpen di mana mengutamakan faktor imajinasi pada faktor kenyataan Dan melakukan pemahaman atau penghargaan secara menyeluruh untuk mengambil nilai-nilai yang terkandung pada karya tersebut Prosa terbagi dua Yang pertama itu adalah prosa fiksi Prosa fiksi adalah sebuah cerita yang lebih dominan pada cerita karyalan atau yang diambil sedikit dari beberapa peristiwa Contohnya cerpen, novel, novelet, dan lain-lain Yang kedua itu ada prosa non fiksi Prosa non fiksi ini adalah prosa yang menceritakan langsung peristiwa sebenarnya tanpa dikurangi atau ditambah Contohnya yaitu biografi, jurnal, artikel, dan lain-lain Berikutnya ada prosa fiksi Prosa fiksi juga terbagi dua Yang pertama itu cerita pendek Cerpen cenderung singkat, hadat, dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi lain yang lebih panjang Seperti novelet maupun novel Yang kedua itu ada novel Novel memiliki cerita yang lebih rumit dibandingkan dengan cerpen Novel terdiri dari bab dan sub-bab tertentu sesuai dengan kisah ceritanya Sutarji Calzium Bahri menyebutkan ada empat penyakit dalam cerpen Yang pertama itu ada abstraksi Tidak ada penyampaian nilai moral yang disampaikan penulis Cerpen yang baik harusnya menghidupkan ide, filsafat, atau nilai moral yang baik Yang kedua itu ada kecenderungan merangkum banyak ide Kecenderungan ingin terlalu banyak merangkum cerita, ide, hal, dan peristiwa dalam cerpen Yang ketiga ada kurang memperhitung gaya penyampaian Kurangnya disiplin menulis atau kurang memperhitungkan dengan cermit cara penyampaian Dan yang keempat ada kurangnya keterampilan menggunakan bahasa Indonesia Kurangnya keterampilan dalam menggunakan bahasa Indonesia Di mana sering dicampurkan dengan bahasa daerah Baik, berikut ini ada contoh cerpen yang akan kita bedah Berdasarkan artikel Sutarji Kauzium Bahri Setelah membaca artikel ini Terdapat beberapa poin oleh Sutarji Berikut poin menurut Sutarji Yaitu kurangnya memperhitungkan gaya penyampaian Menurut saya diksi yang dipakai pada cerpen sepotong payu Untuk peruhan itu sulit dipahami Namun bagi saya harus berulang kali dibaca Agar bisa memahami maksud dari penulis Baik, sekian dari saya Mengenai penjelasan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!